Di dampingi, terutama saya ingin berkandung dulu, saya adalah PRT Kepala Deskesebatan Kabupaten Kerawang, Dr. Lidik Dayak, di dampingi dari Kodim, di dampingi dari Pores, dan sebelah saya ini ada Tok Titrah, yang sebelah saya itu ada Ibu Yayu. Akan nampaikan perkembangan, sampai hari ini, tanggal 29 bulan Maret tahun 2020, kasus Corona-19 yang ada di Kabupaten Kerawang, yang termasuk ODP, orang dalam pemantauan, sebanyak 818. Belum disampaikan di sini, yang selesai dipantau, dalam artian 14 hari, diawasi tidak menimbulkan kerja-kerja yang menghadirkan, berarti dia sudah terlepas dari pemantauan sebanyak 391. Dan yang masih dalam pemantauan, ada 427. Kemudian, sesuai dengan kriteria, kita juga melakukan apa yang disebut dengan pasien dalam pengawasan. Di Kabupaten Kerawang, ada 13 orang, kemudian yang berseh, 3 orang, dan yang dalam pengawasan masih ada 9 orang. Kemudian, sesuai dengan kriteria, kita juga mempunyai informasi, mempunyai data, bahwa di Kabupaten Kerawang, yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, ada 7 orang, kemudian, semuanya masih dalam observasi. Itu dengan menggunakan swab, dalam artian diperiksa, virusnya ketemu, itu seperti itu. Kemudian, dalam rangka pemeriksaan juga, kita sudah mencoba melakukan apa yang disebut dengan TAPI-TES. Tes cepat melalui pemeriksaan darah di Kabupaten Kerawang, diketemukan dari 79 sampel yang kita terima, sesuai dengan kriteria yang diterioritaskan, yaitu orang dalam pengawasan, atau pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pemantauan, itu yang positif 6 orang. Walaupun ini perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, tapi itu adalah gambaran situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Kerawang. Perlu saya sampaikan juga di sini, bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Kerawang, selamat menikmati.